Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Hari Selasa Malam adalah waktunya untuk Sobiler Yo, ini adalah versi singkat untuk chapter 1006 Judul chapter depan adalah Yugoro The Flower Judul ini akan berkaitan dengan kemampuan pedang khusus yang digunakan Kakeyu pada chapter ini Lanjut ke scene pertama Di sini terlihat buah huang telah menemukan keberadaan Momonosuke Ya, seperti yang sudah terungkap di chapter lalu Bahwa kertas bergambar mata yang digunakan buah huang adalah sebuah alat komunikasi Dan hal itu terhubung dengan robotikus yang sudah menemukan keberadaan Momo, Yamato, dan Shinobu Beralih ke Sanji Setelah berhasil lepas dari Black Maria Sanji dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit Yaitu antara menolong Momonosuke yang keberadaannya sudah diketahui musuh Atau segera menuju ke lokasi Akazayanen Yang sedang diincar oleh Jack Kami rasa sih Sanji akan tetap menuju ke tempat Kinemon dan rekan-rekannya Dan nantinya dia akan menghadapi Jack Beralih ke bagian luar Onigashima Dimana Wanda dan Carrot Mode Sulong sedang bertarung melawan Perus-Peru Ternyata dalam pertarungan ini Perus-Peru berhasil mengalahkan Carrot Tapi untuk Wanda belum dikonfirmasi apakah dia juga kalah atau tidak Ya hal ini cukup mengejutkan Karena sebelumnya Wanda dan Carrot berhasil melukai Perus-Peru dengan mudah Lalu mereka sudah berwujud sulong juga Kami pun mengira kedua Ming itu bisa mengalahkan Perus-Peru dengan mudah Tapi kenyataannya tidak Kemudian setelah mengalahkan Carrot Perus-Peru bertemu kembali dengan Marco Oke pindah ke panggung utama Disini ada Chopper yang sedang membuat vaksin virus Queen Lalu di istriks dan Hyukuro the Flower melindungi Chopper Agar vaksin itu bisa segera diselesaikan Namun secara tak terduga Kakek Hyo malah terinfeksi virus itu Lalu kemudian Kakek Hyo menggunakan sebuah jurus yang berhubungan dengan kemampuan bunga Kami rasa itu merupakan jurus andalan Kakek Hyo Guru Yang membuat dirinya mendapatkan julukan Hyo Guru the Flower Beralih ke scene selanjutnya Dimana ada Marco yang masih berjibaku melawan King dan Queen Lanjut kita kembali ke lokasi Kakek Hyo Guru Mungkin karena sudah tua Kakek Hyo terlihat tak kuat menahan serangan virus di tubuhnya Dia pun terlihat akan menyerah Sehingga meminta anak buahnya untuk segera menghabisi dirinya Sebelum virus itu menguasai dirinya secara penuh Dan dia akan menyerang rekan-rekannya sendiri Oke Sob Ilar versi singat ini pun berakhir sampai disini Jika ada update terbaru Mungkin akan kami upload di video selanjutnya Oke sampai disini aja video kali ini Semoga anak-anak sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Tchuuu Sub indo by broth3rmax